Hai guys, setelah sekian lama kita belajar ya masalah engineering building system Hari ini saya mencoba untuk kita belajar lewat youtube Jadi malam ini saya mau kasih dasar-dasarnya Kita punya channel namanya channel anti-PLBT Jadi kita mau memberantas semua itu PLBT terutama PLBT masalah engineering building system Jadi kita selama ini belajar di Jakarta Maintenance Club Atau sekarang udah jadi Indonesia Maintenance Club Terus kita juga ada acara nge-BH Nah ini buat teman-teman yang gak sempat ikut BH Yang gak sempat ikut kelas di Indonesia Maintenance Club Kita mau kasih kalian belajar lewat video youtube Jadi kita ada namanya engineering building system Atau kita singkat menjadi EBS Nah ya, jadi engineering building system Nah, engineering itu kalau kita di gedung ya Sebetulnya secara gampangnya dibagi menjadi tiga Nah, jadi dibagi menjadi tiga Pertama itu adalah Spray Construction Yang kedua Yang kedua Yang ketiga adalah Operation Nah, spidolnya main Spidolnya main Jadi yang pertama itu pre-construction Yang kedua construction Yang ketiga adalah Operation Nah Apa yang dimaksud dengan ini Ayo siapin pulpennya sama Bungunya Dicatet kalau takutnya lupa Pre-construction adalah Design Nah, ya Jadi Gedung itu sebelum dibuat Maka akan dibikin desainnya dulu Desain ini Akan digunakan oleh Konstruksi atau Project Untuk menjadikan Jadi sebuah gedung Jadi kalau misalkan desainnya Oke Nah, insya Allah Contractionnya oke Nah Construction ini apa? Construction ini adalah Bagaimana Membuat si desain Menjadi sebuah gedung Atau sebuah bangunan Ini dibilangnya namanya Installer Installer Jadi, nah Setelah installer jadi Maka gedung itu Harus ada yang memelihara Masuk pada tahap Operation Atau Operasio Operasional Nah Disinilah kita berada Jadi Cara kali besar Engineering Building System Yang ini kita belajar Chapter 1 Ya Channel Anti PLBT Dalam dunia Engineering Building System Ada 3 Pertama adalah Pre-construction Atau sebelum Bangunan itu jadi Masih berupa desain Nah Yang kedua adalah Installer Installer itu apa? Pada saat Si desain sudah jadi Dan ini mulai Pembangunan Tahap pembangunan Nah Yang ketiga Kita disini ada yang namanya Operation Nah Kalau Bagian departemen engineering Di hotel Ya Di apartemen Di rumah sakit Di mal Dan lain-lain Ini Masuknya ke Operation Atau operational Nah Nasibnya si operational Ini bergantung pada Desain dan installer Kalau desainnya bagus Insya Allah Installernya juga bagus Kalau desainnya bagus Installernya gak bagus Operationnya yang kena Oke ya Jadi engineering building system Secara garis besar Dibagi menjadi 3 Pre-construction Sebelum konstruksi dimulai Kemudian construction Pada saat konstruksi Atau pembangunan Yang ketiga adalah Operation Ya Jadi Engineering building system Dibagi menjadi 3 Ya Nah Nanti Di chapter berikutnya Kita akan belajar Masalah Operation Nah Jadi Cukup Sekian ya Kita belajar Pelan-pelan aja Santai-santai aja Jangan lupa Like and subscribe Biar bisa Jalan terus Makin semangat Kita Anti-PLBT Keep on learning guys Selamat malam Terima kasih